Pertepatan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Kalimantan Barat melakukan aksi damai di depan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Kalimantan Barat. Walhi bersama sejumlah aliansi rakyat meminta penghentian pembabatan hutan alam dan gambut lindung yang dilakukan oleh perusahaan hutan tanaman industri di wilayah kecamatan Simpang II dan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, sebab dinilai menimbulkan keresahan dan konflik dengan masyarakat sekitar. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Adam, bilang pihaknya berharap agar konflik ini dapat menjadi atensi yang serius oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menerbitkan izin konsesi bagi perusahaan. Kalau bicara soal dampak yang pastikan dengan pembukaan lahan yang dilakukan itu menimbulkan konflik kan, makanya setidaknya hingga per 31 Mei 2023 kemarin perusahaan udah kali kedua diadat, disangsi adat oleh masyarakat misalnya. Nah selain konflik juga tentu kerusakan lingkungan gitu ya, kerusakan lingkungan ya dengan hutan dibabat tentu kemudian berdampak pada daya dukung lingkungan sekitar ya kan, karena kita tahu bahwa hutan ini memiliki peran penting ya sebagai wilayah penyangga, penghasil oksigen gitu ya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat mengapresiasi aksi damai ini. Dinas LHK Kalbar juga menyetujui untuk membuat surat kepada Kementerian LHK RI agar bisa menghentikan pembabatan hutan alam dan gambut lindung oleh perusahaan hutan tanaman industri. Nah tentunya ini akan kami tindaklanjuti, kami akan membuat surat itu kepada Ibu Menteri dan tentunya tadi kita sudah mendengar bersama, hadir juga bersama kita salah satu PT, PT KLHK yaitu PT KSDAE, yang juga ikut mengawal agar surat dari kami ini sampai kepada Ibu Menteri langsung. Selain menimbulkan konflik, pembabatan hutan dinilai dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada daya dukung lingkungan sekitar. Sebab kawasan hutan memiliki peran penting sebagai penyangga dan penghasil oksigen yang mencegah terjadinya pemanasan global dan krisis iklim.